Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Kemarin pada tanggal 23 Oktober 2019, para menteri-menteri Jokowi ini sudah dilantik dan sudah diberikan SK dan sekarang sudah bekerja. Namun ada hal yang terlupakan teman-teman, ada seorang yang kemarin berjasa di sidang di Mahkamah Konstitusi yaitu Yusril Iza Maindra. Ternyata dari beberapa nama 34 menteri tersebut tidak ada nama Yusril Iza Maindra. Lalu bagaimana dengan Yusril Iza Maindra sekarang? Apakah akan masuk dalam jabatan-jabatan penting di pemerintah Jokowi atau Yusril Iza Maindra akan di luar pemerintahan Jokowi-Dodo yang sekarang ini? Nah teman-teman menarik untuk kita bahas, tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas sosok Yusril Iza Maindra. Yang kemarin sebelum ada pengumuman tentang kabinet Jokowi, nama Yusril Iza Maindra disebut-sebut sebagai calon menteri hukum dan HAM. Karena Yusril adalah pakar dari hukum, pakar dari asasi manusia. Namun setelah diumumkan Jokowi, nama Yusril tidak ada di situ. Lalu kemanakah Yusril Iza Maindra akan berlabuh? Apakah tetap di pemerintahan Jokowi yang mungkin akan diberi jabatan atau berada di luar pemerintahan Jokowi? Nah, ada kabar yang menarik teman-teman tentang Yusril Iza Maindra, bahwa Yusril Iza Maindra ini rencananya akan menduduki pos penting dalam pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Pakar hukum tata negara yang juga ketumum dari Partai Bulan Bintang Yusril Iza Maindra disebut-sebut bakal mendapatkan jabatan penting di lembaga baru yang bernama Pusat Legislasi Nasional. Padahal badan ini belum resmi dipentuk. Spekulasi jabatan untuk Yusril muncul setelah Yusril maupun kader PBB lainnya tak ada yang ditunjuk sebagai menteri maupun wakil menteri di kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Peluang Yusril untuk menjabat Kepala Pusat Legislasi Nasional itu diungkap Sekjen PBB Feri Nur. Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh Presiden dan DPR, Badan Kementerian Legislasi Nasional atau apa gitu ya. Mungkin bisa saja Pak Yusril diminta Pak Jokowi disitu nantinya, kata Feri saat dihubungi pada tanggal 27 Oktober 2019. Lantas apakah yang dimaksud dengan Pusat Legislasi Nasional? Bagaimana wacana lembaga baru ini muncul? Nah berikut teman-teman terkait dengan Badan Legislasi Nasional yang pertama bahwa Badan Legislasi Nasional pernah dilontarkan Jokowi saat debat Pilpres kemarin. Wacana pembentukan Pusat Legislasi Nasional disampaikan Jokowi saat debat Pada Pilpres 2019, 17 Januari 2019, saat itu Jokowi menyatakan dirinya berencana mengabungkan berbagai fungsi legislasi dalam satu badan yakni Pusat Legislasi Nasional. Badan ini akan dikontrol langsung oleh Presiden. Kami akan mengabungkan fungsi-fungsi legislasi baik yang ada di BBHN, Dirijen Peraturan Perundangan, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian, kata Jokowi pada waktu itu. Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Badan tersebut menurut Jokowi juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi. Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut terbentuk maka seluruh regulasi baik Pusat dengan daerah harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik. Badan legislasi nasional juga didukung oleh Pak Mahfud MD. Rencana Jokowi untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional itu sempat mendapat dukungan dari Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi itu saya bagus. Ujar Mahfud MD usai menyaksikan debat pertama pilpres di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2019. Dapur penggondokan hukum menurut Mahfud bisa menjadi wadah sinkronisasi setiap masalah hukum yang muncul. Mahfud yakin gagasan ini mampu menciptakan hukum yang tidak saling tumpang tindih. Kemudian terkait dengan Pusat Legislasi Nasional ini PDI beri dukungan. Partai Pengusung Presiden Jokowi PDI Perjuangan sempat menyatakan dukungan terkait pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang digaungkan oleh Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan program itu bisa menekan ego sektoral untuk membuat suatu perundang-undangan di antara lembaga negara. Upaya bawa Presiden mengatasi ego sektoral ditinjau dari regulasi dengan membentuk badan legislasi yang mengintegrasikan seluruh persiapan-persiapan fungsi legislasi perencanaan undang-undang DPR dalam satu pintu. Satu atap merupakan hal yang sangat baik. Kata Hasto Kristianto di kantor DPJPDIP Jakarta Timur pada hari Minggu 20 Januari 2019 Sekretaris TKN Jokowi Dodo Maruf Amin itu mengatakan para Menteri Kabinet Kerja harus mampu bekerja sesuai dengan visi misi Presiden membangun bangsa hal tersebut yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya tumpang tindih legislasi. Zaman Pak Jokowi Menteri Menteri harus menjabarkan visi misi Presiden karena itulah terhadap legislasi ini justru menjawab berbagai inkonsistensi dalam fungsi legislasi berbagai tumpang tindih legislasi untuk diharmonisasikan dengan baik. Kata Hasto Kristianto Hasto tidak memungkiri selama ini masih kerap ditemukan ego sektoral antar kementerian. Terkait pusat legislasi nasional ini tak diumumkan saat pengumuman kabinet. Meskipun dilontarkan oleh Jokowi hingga saat ini rencana pembentukan pusat legislasi nasional itu belum juga terwujud. Saat penyusunan kabinet beberapa waktu yang lalu Jokowi juga tidak menyebut adanya pembentukan badan baru itu pusat legislasi nasional padahal momen penyusunan kabinet bisa menjadi waktu yang tepat jika Jokowi hendak mementuk badan baru. Kemudian Kemenkum HAM tunggu instruksi dari Presiden Jokowi. Kementerian Hukum dan HAM menyebut rencana pembentukan pusat legislasi nasional merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Kepala Piru Humas Kementerian Hukum dan HAM Bambang Uyono mengatakan saat ini Kemenkum HAM terdapat Direkturat Jenderal peraturan perundang-undangan untuk mengatur pembentukan perundang-undangan antara lain proses penyusunan rancangan undang-undang Perpu, PP, dan Kepres. Seren itu dalam DITJEN tersebut salah satunya terdapat Direkturat Harmonisasi yang bertugas melakukan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi tumpang tindih. Lebih lanjut Bambang mengatakan Kemenkum HAM masih menunggu arahan terkait rencana pembentukan pusat legislasi nasional. Ia juga belum mengetahui jika nantinya pusat legislasi nasional terbentuk akan seperti apa posisi Direkturat Jenderal peraturan perundang-undangan Kemenkum HAM Kita tunggu petunjuk Pak Presiden selanjutnya kata Bambang Nah itulah teman-teman terkait kabar dari Yusril Iza Mahindra setelah Pilpres selesai kemudian Jokowi telah melantik beberapa menteri dan juga melantik beberapa wakil menteri ternyata nama Yusril Iza Mahindra tidak ada di sana Lalu pertanyaannya adalah apakah Jokowi akan menempatkan Yusril Iza Mahindra dalam pemerintahnya sekarang ataukah badan baru yang kemarin dilontarkan dalam debat Pilpres bahwa Jokowi ingin membentuk sebuah badan pusat legislasi nasional apakah Yusril Iza Mahindra akan ditempatkan di sana kalaupun ditempatkan sampai saat ini pusat legislasi nasional belum menjadi pembahasan apakah akan dibentuk atau tidak ini yang belum jelas dan kalau nanti terbentuk pusat legislasi nasional apakah Yusril Iza Mahindra akan ditempatkan di sana ini juga menjadi pertanyaan publik nah teman-teman kita tunggu saja perkembangan apakah Yusril Iza Mahindra akan masuk dalam pemerintahan Jokowi atau tidak dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati